Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dan podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan saya juga udah lama sih kayaknya gak bikin podcast dan intinya di video kali ini atau mungkin di podcast kali ini saya ingin memberikan atau mungkin ngobrol-ngobrol tentang cara ganti pasta ya dan sebelum ganti pasta gitu ya tapi untuk caranya enggak sih ya mungkin di video ini dan ya intinya di video kali ini gitu kan saya ingin menekankan gitu ya kalau misalnya kalian mau mengganti pasta harap berhati-hati gitu ya baik itu di laptop atau mungkin di PS, PS3, PS4 atau mungkin PS yang lainnya gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian nonton video ini saat keluar PS5 atau mungkin udah ada PS5 ya silahkan gitu ya nonton aja gak apa-apa gitu dan ya kalau misalnya kalian mau mengganti pasta gitu ya saya saranin kalian membersihkannya menggunakan alkohol pasta yang lamanya gitu ya kalau saya menggunakan alkohol sih mungkin kalau orang lain pakai thinner atau mungkin yang lainnya bisa dan kalau misalnya ada komponen-komponen yang semacam apa ya semacam kapasitor ya semacam IC gitu yang kecil-kecil yang ada di sekitar VGA waktu itu saya pernah gitu ya jadi itu tuh nempel gitu ya pastanya dan susah dibersihin untuk menggunakan kapas atau mungkin tisu ya dan alhasil saya menggunakan sikat gigi pak ya jadi saya sikat gitu ya dan Alhamdulillah bersih gitu nah jadi kalian bisa menggunakan kapas dan kalian menggunakan tisu alkohol ditambah mungkin sikat gigi kalau perlu atau mungkin ya sikat kecil tapi jangan sampai sikat kawat ya kalau sikat kawat ya komponennya terbang atau mungkin komponennya lepas ya males juga gitu ya saya masangnya ribet lagi gitu nah disini saya juga ingin memberikan gitu ya memberikan apa atau memberikan ya peringatan mungkin ya kalau misalnya kalian mau ganti pasta gitu ya dan itu kalau ganti pasta jangan sampai kalian memaksa gitu ya misalnya ada kayak kalau di PS3 itu kan di setiap IC-nya itu kan ada heat spreader itu yang dari besi kayak gitu nah itu jadi kan fungsinya untuk menyebar panasnya menjadi kebesinya gitu ya menjadi ke permukaan yang lebih lebar dan dari permukaan yang lebih lebar itu akan didinginkan oleh pendingin ya nah kalau misalnya kalian mau buka gitu ya kalau misalnya ini di PS3 kalau misalnya di laptop saya juga belum pernah lihat sih ada heat spreader kayak PS3 gitu dan kalian cukup buka aja gitu ya tapi kalian bukanya jangan dipaksa karena kalau dipaksa itu bisa menyebabkan prosesornya tergores pak ya dan kalau misalnya prosesornya tergores ya mau gimana lagi ya kalian juga nggak bisa pakai lagi kayaknya ada jalur yang rusak gitu jadi kalian harus mengganti prosesornya gitu ya nah tapi kalau misalnya kalian di itu di PS3 kan untuk membuka heat spreadernya gitu ya dicongkel menggunakan ya mungkin dipanasi sedikit dengan dibuka dengan apa dengan pairing tool gitu ya kalian bisa buka tapi itu juga bisa menyebabkan kegores gitu ya dan hati-hati aja kalau kegores ya berarti harus diganti gitu ya kalau misalnya diganti ya lumayan juga gitu ya untuk mengganti chip BGA gitu karena ya lumayan mahal juga gitu untuk rebol atau mungkin ya mengangkat mesinnya dan pasang lagi kayaknya juga mahal gitu ya untuk lumayan mahal gitu nah walaupun PS3 ini ada heat spreadernya yang bisa dicabut dan bisa kegores gitu ya tapi tidak membuat laptop itu juga bisa menjadi tidak tergores gitu jadi ada kemungkinan juga laptop itu tergores si ininya si apa si jalur dari prosesornya gitu yang di atas jadi kalau kegores ya udah gitu udah tamat kayaknya tuh laptop ya kalau misalnya kegores ya paling diganti gitu prosesornya kalau misalnya prosesornya yang mudah yang dibongkar pasang ya bisa gitu tapi kalau misalnya yang BGA ya susah gitu kalau misalnya ada laptop yang kayak temen saya gitu yang bisa dicabut emang ada bang? nggak ada biasanya laptop-laptop jadul deh laptop-laptop tahun 2014 kayaknya 2014 ya pokoknya itu ada dan kayaknya sih aman-aman aja kalau misalnya kalian menggunakan kapas gitu ya dan asalkan jangan menggunakan obeng atau mungkin jangan ya kalau misalnya ada heat spreader jangan dibuka paksa gitu karena kalau misalnya kegores ya hati-hati aja gitu ya bisa menyebabkan si laptopnya mungkin tamat gitu dan kalau misalnya kalian membersihin ya itu tadi kalian bisa pakai kapas bisa pakai tisu atau mungkin yang lainnya gitu ya dan kalian juga harus menggunakan alkohol biar kebawa gitu ya si ininya si pastanya nah saya juga mungkin yang terakhir gitu ya jangan terlalu banyak untuk memasangkan si pasta ini ya misalnya memasangkannya karena kenapa kan banyak yang bilang tuh apa oh pakai pasta ini atau mungkin pakai benda ini untuk mendinginkan PS3 gitu atau mungkin oh ini adalah alat pendingin gitu sebenarnya pasta itu bukan pendingin pak ya jadi pasta ini adalah fungsinya untuk menyesuaikan gitu ya menyesuaikan dimensi dimensi dari apa heatsinknya jadi heatsinknya misalnya ada yang bentuknya tuh ada yang lengkung ada yang mungkin ada yang lonjong atau mungkin ada yang cekung ada yang cembung ya ada yang cekung ada yang cembung atau mungkin ada yang ya bentuknya macam-macam gitu ya nah jadi fungsinya pasta ini kalau misalnya kalian disimpan gitu ya di bagian laptopnya bukan bagian laptop ya di bagian prosesor atau VGA gitu ya kalian misalnya pasang gitu nah jadi kalau misalnya nanti pas ditekan jadi kan yang misalnya yang kosong nih misalnya yang cekung nih kan itu kan ada yang kosongnya nih jadi itu nanti bakal keisi sama pasta dan hasilnya adalah untuk menyesuaikan gitu ya jadi biar apa biar si panasnya tuh ngalirnya tuh cepet gitu karena kalau misalnya yang cekung kan ya kalau misalnya yang cekung misalnya cuman kanan kiri nih atau mungkin nanti lah saya akan kasih gambarnya gitu ya yang lebih detailnya dan kalau misalnya cuman kanan kiri doang gitu kalau misalnya kayak gitu ya nanti gak akan bisa juga gitu karena nanti keburu overheat dan gak akan bisa didinginin gitu makadanya itu menggunakan pasta gitu jadi pasta ini bukan untuk pendingin sebenarnya untuk biar si ini tuh biar panasnya tuh cepet ngalir dan kenapa kalau misalnya pasta terlalu banyak bisa overheat nah kan mungkin ada yang mikir gitu ah karena pasta itu pendingin jadi ya hapus dipakainya banyak gitu nah kalau misalnya pastanya kebanyakan gitu ya otomatis si panasnya ini malah diem di pastanya gitu bukan ngalir ke besinya bukan besinya yang didingin sama kipas gitu jadi ya overheat dan yaudah gitu itulah kenapa bisa jadi overheat nah makanya kalau pakai pasta jangan terlalu banyak gitu ya cukup cukup aja yang penting jangan terlalu banyak deh atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton silahkan ada di channel saya untuk videonya dan untuk metode-metodenya ada beberapa sih ya ada titik ada X atau mungkin ada langsung di sebarin gitu ya itu ada beberapa juga gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya intinya hati-hati saja sebelum kalian ingin membuka atau mungkin menambahkan pasta ingin pasang pasta atau mungkin ya pengen ganti pasta di laptop atau PS3 atau mungkin elektronik lainnya dan hati-hati aja ya kalau misalnya kegores yaudah tamat ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Rida Dutupi Kasiat dan thanks for watching bye-bye